KPU Provinsi Jambi telah menetapkan Partai Buruh untuk menjadi peserta pemilu di tahun 2024 mendatang. Menanggapi hal tersebut, Partai Buruh akan segera membuka bakal caleg yang akan maju pada pemilu tahun 2024. Setelah KPU Provinsi Jambi menyatakan bahwa Partai Buruh telah memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilu di tahun 2024 mendatang, pada Rabu 10 Desember 2022, sejumlah persiapan akan segera dilakukan. Yang diantaranya pembukaan bakal caleg yang akan maju pada pemilu serentak 2024. Ketua Ekso Partai Buruh Provinsi Jambi, Sarif, mengungkapkan bahwa dari 11 kabupaten kota se-provinsi Jambi, Partai Buruh Provinsi Jambi dinyatakan memenuhi syarat di 9 kabupaten kota di Provinsi Jambi. Saat ini dirinya menyatakan bahwa akan menyiapkan langkah-langkah strategis untuk menghadapi pemilu 2024 mendatang. Alhamdulillah secara ketika provinsi MS kita, di 9 kabupaten kota, artinya 81 persen di atas syaratan KPU, 25 persen. Untuk dua yang TMS ini apa? Untuk dua yang TMS, satu kabupaten Bungo, memang tidak kita ikutkan dari awal. Kemudian untuk Tanjung Gabung Barat memang ada keterlambatan tinggi data. Ada pun dua kabupaten kota se-provinsi Jambi yang tidak memenuhi syarat, ialah Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sandi, Cek TV, melaporkan.